cara untuk membuat AI art dengan menggunakan Stable Diffusion Stable Diffusion Collab GitHub kalian pilih yang paling atas nah disini itu untuk Stable Diffusion disini itu ada banyak jenisnya jadi pertama sebelum kita milih jenis yang mana yang akan kita gunakan kita bisa ke cvitei.com kalian centang yang checkpoint ini jadi checkpoint ini apa ya kalau dijelaskan secara singkat itu art style gitu misal ini mayna mix nah kalian tinggal kesini kalian search mayna mix mayna mix nah kita pilih yang lately nah sekarang kita tinggal ke bagian runtime kita run all biasanya lama sih bisa 5, 10 atau 15 menit gitu jadi kalau udah muncul public url gini itu artinya programnya udah selesai dijalanin kita klik nah ini dia guys untuk tampilan dari Stable Diffusion sementing dua ini aja dulu itu kalian langsung generate nah ini dia hasilnya guys Terima kasih selamat menikmati